Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih untuk anak sekalian yang telah hadir di pagi hari ini untuk bertatap muka dengan saya di kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam Tadi telah mengikuti pembelajaran dengan Bu Edy Mari kita lanjutkan dengan mempelajari materi hukum bacaan wakob Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang anjuran Islam supaya kita menumbuhkan sikap toleransi melalui membaca dalil Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Tentunya kalian masih ingat ya Bila kalian hari ini membawa buku paket bisa dibuka di halaman 263 Minggu lalu kita sudah mencoba untuk memahami dalil Al-Quran yang mengajukan kita sebagai seorang Muslim untuk mengembangkan sikap toleransi dengan memahami Al-Quran Surat Al-Hujurat Ayat 13 Saya akan bacakan lagi untuk mengingat kembali materi kemarin dan kalian bisa menyimak A'udhu Billahi Ibn al-Saitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhal-Nasum inna halaknakum min dhikari wa'unsa wajjalnakum su'uban waqabaila yuta'arafu inna akramakum inda Allahi atqaqum inna Allah alimun khabir Ya ayyuhal-Nasum wahai manusia berarti ini ditujukan kepada seluruh manusia bukan hanya yang Muslim tapi non-Muslim pun ikut diseru oleh Allah inna sesungguhnya Allah halaknakum Allah telah menjadikan menciptakan kalian semua min dhikarin dari seorang laki-laki wa'unsa dan seorang perempuan kalau kita merujuk kepada asal mulanya manusia diciptakan berarti ini merujuk kepada Nabi Adam dan Hawa istrinya kalau merujuk kepada penciptaanmu ya berarti merujuk kepada bapak dan ibumu sebagai perantara adanya kalian di dunia ini wajjalnakum dan menjadikan kalian semuanya su'uban berbangsa-bangsa wakobailah dan bersuku-suku lita'arufu untuk saling kenal-mengenal nah ini yang perlu digarisbawahi pesan Allah disini inna akramakum sesungguhnya orang yang mulia diantara kamu atau yang paling mulia diantara kalian min dhullahi disisi Allah adhukum adalah orang yang paling takwa diantara kalian semua inna allaha sesungguhnya Allah alimun maha pande hobirun Allah maha keliti nah ini pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pentingnya kita memupuk rasa toleransi sesuai dengan pesan Al-Quran ini bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki dan seorang perempuan kemudian beranak-kinak menjadikan suatu bangsa menjadi sebuah suku yang berbeda-beda tujuannya supaya saling kenal-mengenal nah setelah saling kenal-mengenal Allah mengingatkan bahwa sesungguhnya orang yang paling mulia itu bukan suku A suku B atau bangsa A bangsa B atau yang punya kelebihan khusus secara fisik tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa ini kata kuncinya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa nah hari ini kita akan membahas tentang hukum bacaan wakuf yang berdapat dalam Al-Quran kalau kalian mencoba mengeksplorasi pengetahuan lain misalnya di internet atau di buku lain tentunya akan melihat beberapa tambahan-tambahan tidak hanya apa yang ada di buku paket tetapi kita hanya akan membahas apa yang di buku paket yang banyak ditemukan di dalam Al-Quran ini yang biasanya muncul di Al-Quran adalah tanda-tanda wakuf apa yang ada di buku paket karena ini sih para pakar pendidikan agama ini sudah merumuskan kemudian merangkum tanda-tanda ini yang ditulis di buku paket ini supaya lebih sederhana lebih mudah dipahami baik anak-anak bisa menyimat di halaman 264 kalau yang tidak sempat menyiapkan buku paket kita bisa lihat di layar monitor kalian semoga yang bawah HP bisa diperbesar ini yang pertama kita akan melihat tanda wakuf di dalam bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang berbentuk huruf Mim kalian mungkin sering menjumpai ada tanda wakuf hurufnya Mim seperti ini atau dalam contoh di kalimat ini Mimnya kecil seperti ini kalau di buku paket tentunya lebih besar bisa diamati lebih jauh tanda wakuf ini disebut tanda wakuf lazim tanda wakuf lazim maksudnya apa sekarang saya mau ilustrasikan dulu kenapa pasti di dalam Al-Quran harus ada tanda tanda seperti itu atau yang disebut dengan tanda wakuf saya akan mengilustrasikan kalau kalian sedang latihan naik motor bagi yang lagi latihan bagi yang sudah biasa sudah terampil biasanya suka ke jalan raya padahal mungkin belum punya SIM harusnya belum boleh tapi faktanya di lapangan kan memang banyak ditemukan anak-anak usia SMP sudah membawa motor di jalur rame nah ini di sana kita akan menemukan rambu-rambu lalu lintas yang lazim ditemukan adalah di perempatan jalan atau di pertigaan dinas lalu lintas bersama polri khususnya untuk yang polisi lalu lintas memasang rambu namanya lampu lampu rambu-rambu ada lampu merah lampu kuning dan lampu hijau fungsinya apa untuk mengatur agar para pengendara bisa tertib dalam menggunakan kendaraan karena kita melewati perempatan akan mengalami atau menemukan persilangan arus arus lalu lintas kalau ini tidak diatur resikonya bisa terjadi tabrakan kalau di perempatan jalan tidak diatur maka ada pengaturan dengan lampu lalu lintas yang paling bisa diamati adalah lampu merah lampu kuning dan lampu hijau merah artinya harus berhenti kuning hati-hati waspada kalau hijau jalan begitu juga dalam baca Al-Quran ada rambu-rambunya supaya tahu mana atau kapan kita berhenti mengambil nafas atau harus terus supaya baca Al-Quran tidak megap-megap karena kehabisan nafas ini adat aturannya kapan harus berhenti kapan boleh berhenti dan kapan tidak boleh berhenti untuk mengambil nafas saya lanjutkan ilustrasinya ketika rambu lalu lintas berwarna merah maka pengendara kendaraan harus menghentikan laju kendaraannya tidak boleh menerobos lampu merah tujuannya apa memberi kesempatan pengguna jalan lain dari arah yang berbeda gantian supaya tidak terjadi tabrakan nah dalam membaca Al-Quran juga begitu ketika kita membaca Al-Quran kadang saking asiknya mungkin ngepengin bablas terus ya tapi ternyata ada keharusan bagi kita untuk berhenti kenapa harus berhenti satu tujuannya untuk mengambil nafas supaya tidak megap-megap karena baca Al-Quran ngebut padahal aturannya baca Al-Quran ya tidak boleh ngebut harus tartil yang pelan nah kadang dalam membawakan baca Al-Quran kita suka menggunakan irama-irama tertentu ya atau laku dalam baca Al-Quran ini kadang-kadang ada yang kenceng ada yang pelan dan sebagainya maka ini perlu diperhatikan rambu-rangunya bila kita menjumpai huruf Mim atau disebut wakuf Lazim maka kita wajib berhenti seperti dalam contoh bacaan berikut ayyakuna lahu walad berhenti setelah berhenti kita bisa mengambil nafas dilanjutkan lahu mafissamawati ila akhir kira-kira bisa dipahami ya anak-anak ya ketika kita membaca Al-Quran nanti bisa dicek di Al-Quran mencari contoh lain kalau kemarin kalian saya minta untuk menyalin saja yang ada di buku menyalin yang di buku saja supaya tidak terlalu kerepotan dan saya hanya ingin tahu bagaimana tulisan Arabmu kadang-kadang ada yang nulis Arab seperti membatik tidak sesuai dengan kaedah penulisan huruf Arab nah dari sini mungkin kalian bisa mengembangkan atau belajar lagi tentang teknik penulisan huruf Arab nanti kalau sudah lebih lanjut bisa atau kalau kita tetap muka kita bisa latihan menulis huruf Arab yang sesuai kaedah baik saya lanjutkan anak sekalian bila kalian menjumpai kalimah-kalimah atau ayat-ayat dalam Al-Quran kemudian menemukan tanda wakuf seperti ini dalam layar ini atau yang sedang wajah buku tanda mim maka kalian harus berhenti kemudian kemudian setambil nafas dilanjutkan ayyakuna lahu walad lahu mafis samawati ila akhir nanti dicari contoh lainnya kemudian kita lanjutkan yang berikutnya wakuf jais wakuf jais terdiri dari tiga macam yang pertama jais kafi yang kedua jais tasawi dan yang ketiga jais hasan kalau jais kafi artinya boleh berhenti ketika menemukan tanda ini boleh juga terus namun lebih diutamakan bila berhenti seperti tadi saya sampaikan tujuannya ada tanda wakuf adalah memberi kesempatan kita mengambil nafas ketika membaca ayat Al-Quran dan sudah kehabisan nafas disinilah tempatnya kita berhenti contohnya ini setelah ini tentunya ada ayat selanjutnya ini boleh berhenti boleh terus tapi lebih utama bila berhenti selanjutnya yang kedua wakuf jais tasawi tandanya adalah huruf jim kita lihat contohnya kalau ada tanda wakuf seperti ini huruf jim ini maka kita bebas mau berhenti boleh terus juga boleh jadi masing-masing apa namanya kedudukannya sama dilanjutnya boleh berhenti juga boleh kemudian wakuf jais hasan berikutnya tandanya ada huruf sod lam dan alif layinah atau alif bengkong disebut wakuf jais hasan bila kalian menemukan bacaan Al-Quran terdapat tanda wakuf ini atau tanda wasol maka lebih utama bila dilanjutkan saya bacakan contohnya wana lamuma tuwas wisubihi nafsuhu ila akhirihi jadi tidak berhenti ila akhirnya sampai ayat selanjutnya inilah tanda wakuf jais yang ada tiga yang pertama ini wakuf jais kafi wakuf jais tasawi dan wakuf jais hasan selanjutnya kita melihat contoh berikutnya itu ini tandanya ada titik tiga di selah selah ayat kemudian ada titik tiganya lagi kalau kita menemukan tanda-tanda seperti ini ketika sedang membaca Al-Quran maka kita boleh berhenti di salah satu tanda ini yang depannya boleh yang belakang juga boleh tapi hanya satu kali berhentinya tidak dua-duanya ini disebut dengan wakuf mu'anakwah atau murokobah murokobah berdekatan jadi ada tanda wakuf titik tiga diantara kata atau kalimah dalam bahasa kalau bahasa ini kata kita milih berhenti di salah satunya yang di depan atau di belakang contohnya dalam surat Al-Baqarah atau kita alif lamif kita menjumpai ini Bismillahirrahmanirrahim dhalikal kitabu laroiba fih nah dhalikal kitabu laroiba fih atau berhentinya di yang depan dhalikal kitabu laroib fihi hudallil mutaqin nah ini juga boleh tapi kita sering bacanya di tanda yang kedua dhalikal kitabu laroiba fih setelah berhenti dilanjutkan hudallil mutaqin inilah yang disebut dengan tanda wakuf murokobah atau mu'anakow selanjutnya kita akan melihat contoh tanda wakuf berikutnya nah ini bila kita membaca Al-Quran menemukan tanda lam alif seperti ini kecil di atas kalimah atau di atas ayat maka ini disebut dengan wakuf mamnu atau lawakfafih sudah bisa ada yang menyebutnya begitu ada beberapa istilah tapi maksudnya sama lam ini atau disebut dengan wakuf mamnu artinya dicegah untuk berhenti berarti harus dibaca terus dilanjutkan contohnya kalu innamakum innama nahnu mustahzi'un jadi ketika ada tanda ini kita tidak boleh berhenti disini tapi harus dibaca lanjut nah ini kadang-kadang mungkin kita kurang perhatian disini ya karena kurang memperhatikan apa maksud tanda wakuf kadang-kadang yang penting kalau ada tanda wakuf boleh berhenti padahal ada satu tanda wakuf ini kalau ada tanda lam alif disebut wakuf mamnu atau la wakfafi atau artinya tidak ada berhenti disini ini malah tidak boleh berhenti harus dilanjutkan nah nanti anak-anak bisa mencari lagi contoh-contoh di dalam Al-Quran selanjutnya kita akan melihat tanda yang lain dalam surat yasin ada tanda seperti ini nih mungkin kalian kalau cermat bisa melihat tapi kadang-kadang ada yang tidak cermat malah tidak dianggap terus bawa belah saja padahal ini ada aturan yang suka ini ini namanya tanda sakta biasanya ada tulisan sakta kecil disini atau dengan simbol huruf sin ini maksudnya apa seperti rambu-rambu lalu lintas itu ya kalau merah harus berhenti kuning harus siap-siap atau awas kalau lagi ngebut kuning berarti harus siap-siap berhenti kalau standari merah siap-siap jalan kalau hijau berarti harus jalan kalau tadi lak 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 ibaratkan kita melihat lampu hijau kalau lampu hijau berhenti nanti ditabrak dari belakang sama pengendara lain nah ini sakta kalau sakta itu artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas kalau kita membaca Al-Quran tujuannya berhenti untuk mengambil nafas supaya bisa membaca ayat berikutnya tapi ini kita berhenti tapi tidak boleh ambil nafas sekarang berhentinya sejenak contohnya jadi disini berhenti tetapi tidak boleh mengambil nafas hanya berhenti sejenak nah setelah kalian tahu bahwa ternyata ada tanda sakta seperti ini contohnya di surat Yasin kalau kalian membaca ayat Al-Quran menemukan tanda sakta maka kalian harus berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dilanjutkan membaca ayat selanjutnya gitu ya kira-kira mudah dipahami ya mudah yang penting diingat-ingat saja ini tanda apa maksudnya apa nah kalau sudah tahu dan kalian yang belum mengumpulkan tugas dengan menyalin kembali contohnya jadi yang saya tugaskan adalah kalian menyalin contoh ini kalimat ini contohnya untuk sakta pada kalimat ini ditulis Arabnya supaya satu kalian latihan tulis Arab kalau bisa yang persis tulisannya seperti yang tercetak di buku tapi kalau tidak yang minimal tulisannya benar hurufnya benar kalau sekolah di Sanawiyah misalnya madrasah Sanawiyah karena ada pelajaran khusus mereka berlatih menulis huruf Arab menyalin sehingga mereka sudah terbiasa menulis huruf Arab dari arah kanan ke kiri tapi karena di SMP pelajaran agama sedikit waktunya dan dibagi menjadi lima sub bagian keimanan sejarah kemudian ada fikih dan satunya Al-Quran ini waktunya sangat sedikit untuk berlatih menulis huruf Arab apalagi sekarang kita terkendala dengan adanya pembelajaran daring karena ada COVID nanti kalau kita bertemu di kelas kita upayakan belajar menulis huruf Arab supaya tahu kaedah menulis huruf Arab yang pertama nulisnya dari arah kanan huruf itu dimulai dari mana ketika menulis jangan buntutnya dulu seperti ini ya liru atau misalnya dari sini buntutnya dulu baru kepalanya nah ini kita saya sering menjumpai untuk anak-anak SMP atau di sekolah umum karena kurang berlatih nulis Arab ketika nulis Arab seperti membadik badik itu kan ayah melukis itu dari sini ke kiri dari sini kiri ke kanan nah ini nah tujuan saya meminta kalian untuk menyalin supaya kalian terlatih menulis menulis huruf Arab dan saya yang apa namanya bisa menilai dari karya kalian pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian melaksanakan apa yang saya tugaskan kemudian yang kedua sebagai nilai plusnya adalah kalau kalian tulisannya bagus berarti nilainya lebih bagus daripada yang tulisannya mungkin kurang bagus tapi ini sebuah upaya agar kalian bisa melatih menulis Arab sukur-sukur dikembangkan menjadi kaligrafi gitu ya anak-anak sekalian nah ini yang ditulis ini yang disalin kemudian contoh yang lain misalnya ini lawakfafih atau mamnu ini ya hanya ini yang ditulis tidak usah banyak-banyak kemudian contoh yang ini ini yang ditulis disalin kembali di buku tulis kemudian difoto dikirimkan ke nomor WA saya barangkali ada yang belum mengerjakan tugas silahkan nanti setelah pembacaran ini tugasnya dikerjakan dikumpulkan kemudian ada yang masih kurang hanya mengirimkan satu contoh nah padahal harusnya setiap wakuf ada contohnya nah kalau ada yang tanya kenapa sih harus ditulis ulang laki yang di buku juga sudah ada nah itu tadi saya ingin kalian berlatih menulis huruf Arab disambing bisa membaca kalian juga bisa menulis huruf Arab terutama nanti bisa tahu cara menulis huruf Arab sesuai dengan kaidah tidak hanya asal menyalin nanti terjadi kesalahan cara menulis huruf Arab karena mungkin tidak pernah berlatih menulisnya dari arah kiri dari arah ekornya dulu bukan kepalanya dulu misalnya ini contohnya huruf 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 itu dari sini dulu ke sini nah baru nah bukannya dari sini ini misalnya inna tidak dari alifnya dulu baru nunnya terus alifnya lagi bukan begitu atau dalam beri harokat ada yang beri harokat dari arah bawah sini seret padahal harusnya harokat itu dari arah kanan berarti atas ke bawah nah ini contohnya kecuali ini tanda mat nah ini dari arah kiri karena ini puntutnya yang di di sebelah kanan baik itu ya anak sekalian saya harap kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik karena tadi saya sudah ngecek ada separoh yang belum mengirimkan tugas ada juga yang tugas minggu kemarin belum dikerjakan sudah ngirim yang hari ini atau yang harusnya minggu ini dikerjakan nah ada juga yang double ngirimnya tapi ya nggak apa-apa yang penting kalau bisa dikerjakan karena setiap kegiatan apa namanya pembelajaran dengan tugas tentunya nanti disitu ada nilai tersendiri ada nilai tugas ada nilai ulangan dan ada nilai-nilain tentunya misalnya nilai sikap saya mengambil dari bagaimana kalian memperhatikan tugas itu anak-anak yang dengan cepat mengirim tugas saya bisa menyimpulkan oh ini anak yang tertib sikapnya baik tapi anak-anak yang maaf mungkin rada meler telat ya malah mungkin nggak pernah ngirim berarti saya bisa menilai oh ini sikap dalam pembelajaran kurang kurang baik sehingga saya menilai pengetahuan dan keterampilan berdasarkan apa yang di kirimkan ke saya sedangkan nilai sikap adalah cerminan dari sikap kalian dalam melaksanakan tugas begitu ya anak sekalian ya baik sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari move from that atau arti perkata kita bisa mengartikan ayat-ayat Al-Quran kalau sudah bisa mengartikan kata per kata nah memang belajar bahasa itu tidak mudah menulisnya saja sulit apalagi mengartikan karena disitu ada yang harus diikrob ya perubahan kalimat di akhir ya di akhir kata ini makanya belajar bahasa harus mengerti ilmu nahu dan ilmu soro nah ini adanya di madrasah madrasah ibn Jidariya madrasah sanawiyah sampai madrasah aliyah atau di pesantren pesantren nah kita di SMI tidak ada waktu untuk mempelajari khusus belajar bahasa minimal kita belajar sedikit tentang mufrajat ini kata per kata tadi kalian atau minggu kemarin kalian sudah mengartikan secara utuh surat al-hujurat ayat berapa ya 13 ya kita coba lagi disini ya ya ini ada tunicah atau huruf yang tujuannya untuk memanggil mengingatkan ya ayyuhah kalau bahasa sebenarnya adalah wahai ya ayyuhah wahai atau perhatian perhatian ini Allah minta perhatian hai siapa yang diminta perhatian anas yaitu manusia wahai manusia artinya ketika Allah di awalnya ini ada huruf ya atau ada tunicah berarti manusia harus betul-betul memperhatikan apa yang ingin Allah sampaikan ya ayuhah nah wahai manusia tidak peduli dia muslim atau kafir bahwa setiap manusia ini sedang diingatkan oleh Allah untuk perhatian inna sesungguhnya Allah halakna Allah telah menciptakan kum kamu sekalian kum itu dari tamir antum kamu sekalian min itu dari zakarin laki-laki wa itu dan ungsa perempuan wa ini dan ja'alna Allah menjadikan kum kamu sekalian su'uban berbangsa-bangsa waqubaila dan bersuku-suku li nihafujjar li ta'arafu untuk li ta'arafu untuk saling kenal mengenal inna sesungguhnya akroma karim akroma yang paling mulia kum diantara kamu sekalian indah di sisi atau bagi Allah yaitu Allah bagi Allah indah Allah bagi Allah atau sisi Allah atkakum dari kata taqwa atko paling bertakwa atkakum atko yang paling atko yang paling bertakwakum adalah kamu sekalian artinya takwanya kamu sekalian inna sesungguhnya Allah iya Allah sesungguhnya Allah alimun maha pande hobirun maha teliti nah dari mempelajari ayat ini tentunya kalian sudah bisa sedikit dan ingin memahami ferojatnya atau kata perkata atau dalam bahasa bersebut kalimah kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata indah itu kata Allah itu kata inna itu kata tapi ketika kita belajar bahasa itu disebut dengan kalimah baik kita lanjutkan kepada hadis Nabi untuk mendukung dalil Al-Quran tentang anjuran supaya kita hidup penuh toleransi atau tasamuh bahasa Arabnya atau bahasa Jawanya tepos liroh saling menghormati tidak merendahkan orang lain dan tidak merasa diri kita lebih dari orang lain kemarin kita sudah membaca ini tapi kita ulang lagi dari Abu Hurairah itu Abu Hurairah itu sahabatnya Nabi yang selalu mendampingi Nabi sehingga beliau banyak mendengarkan hadis semoga Allah merintui beliau Rafa'ahu ilan Nabi sallallahu alaih sallallahu dimana hu'an artinya disandarkan kepada Nabi artinya dari Nabi ini Abu Hurairah mendengar dari Nabi sallallahu alaih inna allaha sesungguhnya Allah la yang huru la tidak yang huru Allah melihat ilah kepada suwarikum kepada wajah kamu sekalian wa amwalikum dan harta-harta kalian walakin tetapi inna ma sesungguhnya Allah yang huru melihat ilah kepada amalikum amal-amal kamu sekalian wa kulubikum dan hati kalian kenapa hati yang dilihat karena ada amal dalam bentuk amalan hati ada amalan dalam bentuk fisik yaitu tangan mulut kaki dan sebagainya fisik yang bisa dilihat tapi ada juga amalan hati hati ini artinya arti ruhnya bukan hati dalam arti fisiknya fungsi hati kalau bahasa inggris hati itu apa ya fisiknya liver apa ya kalau hati bahasa biologinya kalau bahasa fisiknya kan bahasa inggrisnya hati hati dalam arti fungsinya fungsi ruhnya jadi amal hati itu tidak bisa dilihat oleh manusia tapi bisa dilihat oleh Allah contohnya kalian di dalam hati batin atau ngomong di hati yang menjelek-jelekkan orang atau misuh-misuh memaki-maki orang baru di dalam hati ini kan belum menjadi akmal belum menjadi amal lahir melalui mulut tapi sudah amal batin amal hati ini ini juga sudah dihitung ini oleh Allah atau misalnya kamu jengkel kepada Allah karena sesuatu yang kamu anggap tidak adil misalnya kenapa kalau saya diciptakan hitam teman-teman saya putih saya jadi diolok-olok jadi suka dibully misalnya dibilang orang Jawa kalau nyebut orang hitam disebut saya dulu juga ngalami begitu lawuk saya kira dibilang lawuk ini ya rasis saya juga dulu ngalami seperti itu budang misalnya nah ini orang walaupun baru ngomong di hati ini Allah sudah tahu ini sudah dicatat sebagai amal buruk makanya hati kita harus dijaga jangan selalu berperasa kabur kepada Allah kepada orang lain apalagi sampai misuh-misuh mencelah nah ini kalau amal hati ini sampai keluar ke amal ini dalam bentuk ucapan lewat lisan ini sudah dicatat lagi sebagai amal lisan makanya ada satu nasihat bahwa seseorang bisa celaka hanya karena lisannya atau orang bisa beruntung juga karena lisannya maka hati-hatilah dengan lisan orang bisa masuk neraka hanya ke preset ngomong tapi orang bisa masuk surga hanya amalan lisan amalan yang kelihatannya ringan tapi tibanya berat misalnya berfikir kepada Allah itu lisan yang berfikir hati yang berfikir kelihatannya ringan tapi nilainya berat ditimbangkan di akhirat nanti berat amal solehnya maksudnya kalau lisan ngomong ringan tapi disitu mencacimaki orang mencelah orang memfitnah orang itu sekedar hanya ucapan kelihatannya ringan sekali mudah di ucapan tetapi kata-kata ketika sudah keluar dari mulut sudah tidak bisa ditarik lagi dan itu sudah dicatat sebagai amal amal buruk kalau kita tengok sejarahnya ketika Rasulullah s.a.w. israf mi'raj ya karena ada pengalaman Rasulullah menjumpai keanehan peristiwa-peristiwa aneh salah satunya adalah Rasulullah menjumpai ada seekor sapi yang keluar dari lubang semut lubang kecil kemudian sapi itu setelah keluar ingin masuk lagi tidak bisa ketika keluar bisa tetapi masuk lagi tidak bisa dia sudah berusaha sekelas mungkin agar bisa masuk lagi ke lubang yang kecil itu tidak bisa ini menggambarkan mengilustrasikan bahwa kata-kata yang sudah keluar dari mulut kita dari lisan kita sudah tidak bisa ditarik lagi maka hati-hatilah dengan lisan kita jangan mudah mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang lain mencela orang lain memfitnah orang lain dan ini biasanya amal lisan ini berawal dari amal hati kalau hatinya buruk penuh dengian nanti akan nampak di lisan makanya ada hadis nabi yang mengatakan seluruh jasad ini akan baik apabila hatinya baik dan seluruh jasad ini akan rusak apabila hatinya rusak makanya jagalah hati kalau hatinya baik insyaallah kita amal yang lain juga baik terutama amal yang paling ringan kelihatannya tapi timbangnya berat itu lisan orang bisa celaka karena lisanya kepleset ngomong walaupun tidak sengaja ya kadang-kadang bisa mencelakai ini contoh kemarin yang lagi rame ya ada seorang artis Guyonan mengatakan saya sudah siap masuk neraka biar ketemu sama artis sama bintang film bintang sinetron penyanyi terkenal dunia memangnya di neraka mau enak-enak kenapa dia mau dibakar ya dibakar api neraka yang panas apa nikmat ya ketemu sama artis artisnya yang dibakar juga disana kesusahan dan wujudnya sudah tidak keharuan nah ini yang kadang-kadang orang tidak hati-hati kalau bicara logikanya tidak dipakai masa neraka buat Guyonan harusnya seorang muslim yang baik ketika mendengarkan kata neraka hatinya bergetar takut mendengar saja sudah takut apalagi menyaksikan maunya baik anak-anak sekalian inilah kajian kita tentang dalil-dalil tasamuh atau toleransi pengamalan kita sehari-hari setelah wajah dalil ini adalah malilah kita saling menghormati dengan sesama manusia bahwa kita adalah saudara dengan manusia lain saudara dari sisi kemanusiaannya walaupun mungkin mereka berbeda agama berbeda keyakinan tapi hargailah mereka sebagai sesama manusia jangan merendahkan mereka walaupun beda keyakinan sebab apa kita kita sedang berproses menuju akhir hidup berproses menuju akhirat apa kita akan berakhir di surga atau berakhir di neraka kita belum tahu mungkin kita sedang menapaki jalur menuju surga tapi siapa tahu nanti di tengah perjalanan Allah membalikkan hati kita menjadi pelok arah menjadi arah ke neraka kita tidak tahu makanya kita harus berhati-hati yang perlu dijaga adalah jaga diri kita sendiri jaga amal kita sendiri tidak usah mengoreksi amal orang lain karena bisa jadi amal orang lain lebih baik daripada amal kita kalau sudah begitu maka kita akan melihat bahwa kita berusaha baik dan orang lain bisa jadi lebih baik dari kita kita harus berperasa sangat baik kepada orang bahwa mereka lebih baik daripada kita supaya kita memunculkan rasa hormat kepada orang lain kalau berbeda pendapat boleh tapi tidak perlu berdebat karena perdebatan itu hanya melahirkan permusuhan hanya kita berbeda pendapat ya sudah lah pendapatmu pendapat saya begini mari kita lakukan dengan pendapat kita yang penting pendapat kita punya pujah atau punya dasar ini antar sesama manusia kemudian kalau kita sesama muslim sama-sama islamnya sama-sama tuhannya sama-sama nabinya tapi ada perbedaan ya sudah lah itu memang keyakinan begitu sedangkan saya begini mari kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita lana lana akmaluna malakum akmalukum amalmu dengan caramu silahkan saya beramal dengan caraku saya sesuai dengan guru-guruku yang mengajarkan dan kalian sesuai dengan yang diajar guru-guru kalian karena otak manusia berbeda sehingga cara menerima informasi dari Rasulullah juga berbeda-beda kita sumbernya sama dari Allah yaitu Al-Quran dan dari Rasulullah yaitu Sunnah Rasul atau Hadis Nabi tapi ketika mengamalkan berbeda itu bisa dimaklumi karena kemampuan seseorang dalam menerima informasi itu berbeda-beda dan kita menurunkan informasi itu pada generasi selanjutnya juga mungkin berbeda-beda yang penting kita harus khusnulon bahwa kita sama-sama sedang menuju kebaikan yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan Allah dan meninggalkan yang dilarang itu saja ya jadi tolerasi dengan yang sesama muslim ya kita sesuai dengan ilmu yang kita pahami kalau dengan yang non muslim ya kita saudara sebagai manusia dan kita juga harus punya tolerasi terhadap alam semesta ini ya hidup seimbang di alam ini jangan merusak alam walaupun mungkin kita punya kuasa manusia sebagai makhluk terhebat di dunia ini tapi harus bijak dalam memanfaatkan apa yang Allah berikan kepada kita jangan usah hutan menerbang secara serampangan dihabisi semua pohonnya akibatnya terjadi banjir ketika hujan tanah longsor yang sengsara siapa? manusia sendiri walaupun yang serakah bukan kita orang lain yang serakah membawa terhutan kita doakan semoga mereka sadar sehingga mereka tidak membawa terhutan untuk kepentingan pribadi mereka sendiri minimal di lingkungan kita mari kita banyak menanam pohon di tanah-tanah yang miring yang tanah keras supaya tidak terjadi tanah longsor atau banjir ini untuk persapan air kalau terjadi hujan baik yang terakhir ya anak-anak sekalian ini sebagai pendukung halilnya Abim Musa Al-Asari diceritakan dari Abim Musa Al-Asari semoga Allah meriduhnya wala Abim Musa berkata wala Rasulullah Rasulullah telah bersabda sallallahu alaihi wa sallam al-mu'minun atau al-mu'minu ada-ada alam bacanya harus tidak boleh tanui al-mu'minu seorang muslim itu li-mu'mini terhadap mu'min yang lain kalpunyani seperti bangunan yang saling menguatkan satu sama lain jadi kalau kita serang muslim harus saling mendukung saling menguatkan jangan saling jantung itu anak-anak sekalian pembahasan hari ini tentang hukum wakuk dan dalil pendukung supaya kita mengembangkan jiwa kurang lebihnya saya mohon maaf disana-sini mungkin banyak kekurangan dan kesalahan saya pesankan kepada kalian supaya banyak-banyak menggali informasi dari membaca buku browsing di internet atau bertanya kepada narasumber yang kompeten supaya pengetahuan kalian terus bertambah pesan terakhir maksudnya bukan pesan mau mati pesan perteman kita perteman kita ini pesan saya yang belum mengirimkan tugas segera dikirimkan virus sudah ya virus ya saya sekiranya sudah pera belum pera ya pera sudah belum pera anggun sudah wafik sudah ya wafik ya ya ini bayu belum bayu ya ya yang belum segera dikirimkan ya ya yang sudah saya ucapkan terima kasih semoga minggu besok kalian sudah selesai semua dalam mengumpulkan tugasnya untuk hari ini tidak ada tugas cukup kemarin saja yang dua minggu dikumpulkan baik nanti saya selain ini akan merekap pilih harian kalian setelah saya rekap baru akan saya kirimkan ke guru kelas kurang lebihnya saya mohon maaf saya akhiri wabillahi taufiq wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh buang bayu wabarakatuh wabarakatuh mi wabarakatuh Terima kasih.